What's up, school fans? Welcome back to Timeout! Yo, what's up, Timeout, geng? Ampun, Lakers, gokil hari ini! Gila, mereka comeback lho, dari ketinggalan 22 poin untuk bisa mengalahkan Phoenix Suns 123-116. Pertama kalinya, sejak tahun 2010, Lakers memulai season mereka dengan rekor 2-0, langsung otomatik. Netizen komen, era brownie, Lakers 2-0. Tapi, yang sedikit serius, setiap LeBron mulai season-nya dengan rekor 2-0, dia selalu masuk ke NBA Finals. Apakah ini bertanda, guys? Bisa jadi, sih. Padahal tadi gue kira, Lakers itu udah balik ke setelan pabrik karena mereka bener di kuatah 1, dibombardir ya sama Phoenix Suns yang nembak 3 poinnya masuk terus. Iya, tapi inilah JJ Reddick. JJ Reddick ini emang sakti sih menurut gue. Dan gue juga suka banget emang composure-nya dia. Sabar, dia tuh bisa menganalisis gamenya. Bisa lihat nih, adjustment apa yang diperlukan. Emang attention to details-nya JJ Reddick ini luar biasa banget sih menurut gue. Gue nggak tahu sih apakah ini emang masih honeymoon phase. Apakah masih honeymoon phase dengan JJ Reddick? Tapi, kita harus kasih kredit sih. Luar biasa banget comeback-nya Lakers hari ini. Ini, awal-awal nggak panik sama sekali lah. Pokoknya si JJ Reddick pas si Phoenix Suns itu, kalau nggak salah, 7 atau 8 kali 3 poin, masuk terus. Padahal defensive Lakers sebenarnya cukup oke sih. Not bad at all. Biasanya, biasanya kan Lakers ya. Yang kehilangan 20 poin lead. Wah, sekarang beda nih. Sekarang, ini Lakers yang comeback, guys. Untuk bisa balik ataupun juga menubah situasi dari ketinggalan 22 poin. Emang kayaknya, JJ Reddick ini legit banget sih menurut gue. Pastinya, Lakers fans sekarang ini udah lebih tenang lah. Melihat offense-nya Lakers yang run really well. Lalu juga pelatihnya bisa adjust. The pocket era is over, guys. No more hand in the pockets. No more of that. Tapi, JJ is really coaching though. Tadi Max Christie itu minus 17. Langsung did not see the floor again. Bener-bener gak dimainin lagi. Lo juga ada yang lihat bahwa Vincent ini defense-nya not bad. He play really good defense. Langsung di low. Kagak dimainin lagi. Jadi, JJ Reddick menurut gue emang bener-bener salah satu calon lah. Menurut gue. Ataupun juga pilihan yang tepat lah. Gue ngomong ini dulu. Karena kalau gue bilang langsung coach of the year kayaknya too soon. Karena baru 2 game. Tapi gue bilang kelihatan emang ini ada pilihan yang tepat banget untuk Los Angeles Lakers. Anthony Davis, man. With another monster game hari ini. 35 poin. 8 rebound. 4 assist. Dan juga 2 block shot. No more holding back. AD. Tadi juga gue semula lihat LeBron and AD connect on a dunk. On a fast break. Dan AD menjadi first Lakers yang mencetak back-to-back. 35 poin. To start the season. Sejak Jerry West almarhum. Rest in peace. Di tahun 1969. But Yusuf Nurkic bro. Di. Wah bener-bener di obrak-abrik sih tadi sama AD sih. Si Yusuf Nurkic. Lalu juga Mason Plumlee. Dua-duanya bener-bener had no chance untuk bisa stop AD. Dan. Ya itulah offense-nya Lakers menurut gue. You have to run through AD. And good things will happen. Dan AD ngingetin kita. Kalau dia emang adalah generational talent sih. Di NBA. Dan sekarang ini ya of course udah tinggal kita lihat aja apakah AD bisa stay healthy atau enggak. Setelah itu Austin Reeves men. Gila. Devin Booker gak berkutik men. Jaga Austin Reeves. Bener-bener wah. Wah diajak lari-lari sana sini men. Tadi sama Austin Reeves sih. Devin Booker go kill sih. Complete game untuk AR 15. 26 poin. 5x3 poin. 8 assist. 4 rebounds. Dan juga 3 steals. Insane stat line sih. Untuk si Austin Reeves. Dan ini adalah memang juga potensi yang dihadapkan sama Gigi Reddick. Malah Gigi Reddick bilang. Ini udah melebihkan. Udah melebihi ekspektasinya dia tentang Austin Reeves. Dia bilang. I know he's good. But I didn't know he's this good. So AR 15 kelihatannya. Bisa aja. Menjadi salah satu vocal point juga. Untuk offense-nya Lakers selama satu season ini. And of course. Opa LeBron. Sekarang bisa santai-santai dikit lah. Aba-aba kedua aja deh dia. 3 poin. 3 poin. Actually 3 poinnya LeBron sama Austin Reeves. Si tadi yang bisa memberikan momentum di babak kedua. Untuk Los Angeles Lakers. Enak lah. Dia gak usah terlalu gendong-gendong. 17 dari 21 poinnya dicatak di babak kedua. Jadi. Gue rasa LeBron is very happy right now with his team. Apalagi juga Lakers playing really well in these two games. Phoenix Suns look really bad though. Especially in the second half. Padahal di babak pertama mereka ball movement-nya enak banget. Di babak kedua kok gak tau. They forget to play basketball. Mereka banyak ISO. Tadi di babak kedua. Ya. I think somebody need to wake up. Si. Need to wake si Devin Booker up. Karena. Gue ngerasa dia kayak overthinking ya. Di game itu ya. Dia masih kayak. Mode Olympics gitu. Kayaknya. But. Like I said. Like my itu. Dia harus bisa sih. Jadi bintangnya. Karena he is the number one option. Menurut gue untuk Phoenix Suns. Walaupun dia masih nyetak 23 poin. Tapi. Menurut gue tadi beberapa kali. Apalagi defense ya. Defense-nya dia. Was pretty best. Today. And Nurkis. Just awful. Just straight awful. Menurut gue kalau Nurkis bisa ditrade. Dengan ditrade-nya isi untuk Phoenix Suns. Hari ini. KD. Seperti biasa. Jadi top scorer. Mana ya stats KD gue. Oh iya. KD 30 poin. Dan juga 6 assist. And Bradley Bill juga cukup oke. 15 poin. Dan juga 9 assist maybe. Hopefully gue gak salah nih stats sih. Tapi. Suns in this first two game. Looking shaky sih. And Warriors. Man. With another dominant win today. Warriors ini menang 127. 86. Dari Utah Jazz. Pertama kalinya. Steph Curry. Main di bawah 30 menit. In consecutive game. To start the season. Tapi. Warriors di 2 game ini. Margin kemenangannya. 38. Setengah. Poin per game. Oke. Awal yang menyakinkan ya. Awal yang sangat menyakinkan. Walaupun memang timnya lawannya masih yang muda-muda. Tapi menurut gue. Masih oke lah. Ini statement win juga. Apalagi winnya dua-duanya. Both comes on the road. I'm telling you guys man. They are deep yo. Gila. Benchnya Warriors di 2 game ini udah mencetak 150 poin guys. Gak sabar sih. Untuk lihat. Warriors ini ketemu tim yang lebih sepadan lah ya. Lawannya. Gue pengen liat aja sih. How they gonna keep up. Tapi gue suka sih. Rotasi 12 pemain ini. Menurut gue. This is pretty smart. Karena semuanya bisa contribute. Jadi. Si Steve Kerr itu di lapangan selalu punya fresh legs aja sih. Apalagi untuk defense ya. Defense yang mereka oke banget. Lo tadi kalau lihat. Gue saya gak bisa nemu hal-hal sih. Tapi tadi ada sekali. Dimana. Si Steve Kerr itu pick up. Colin Sexton full court. Dapet steal. Lalu ditembak 3 poin sama Andrew Wiggins. Menurut gue kalau. Si Steve Kerr aja udah bisa main defense kayak gitu. Semangat gitu. Pastinya akan. Inspirasi pemain-pemain Warriors lain nih. Tadi menurut gue juga. Draymond has different energy on defense. And kayaknya Andrew Wiggins sih. Kayaknya Andrew Wiggins. Dia kayaknya udah mulai buy in. Untuk menjadi defender juga. Dan hari ini pun juga dia cukup aktif ya. Dia 13 rebounds. Jadi. Kalau semua pemain Warriors udah tau role-nya apa. Kayaknya posisi 6 di was bisa lihat posisi 5 deh. Aduh overreact dikit tapi gak apa-apa lah ya. And Buddy Hill. Bro. Did it again. In less than 20 minutes. Di bawah 20 menit we. Gila. Pemain pertama dalam sejarah NBA. Yang bisa mencetak 25 plus points. 5 plus assist. Dan juga 5 plus 3 points di bawah 20 menit. Dia gacor banget men. Seperti biasa lah. Di bawah pertama aja. Langsung masuk. Langsung on fire. Dia top scorer lagi hari ini. Dengan 27 point. 7 dari 9. 3 pointnya. Dan juga 6 assist. Gue tau pasti dia gak mungkin bisa keep this up lah. Gue penasaran sih. Kira-kira streaknya dia akan seberapa lama sih. Se-hot ini. Mungkin kira-kira kemarin diomongin. Kayak. Wuhu. Clay Thompson hot. Dia tunjukin. Hey hold my beer. Clay Thompson. Hari ini tunjukin lagi. Kalau dia memang layak banget untuk bisa mengambil posisinya Clay Thompson. Dan juga menjadi splash body barunya si Steph Curry. Lu bayangin aja. Ada 2 Steph Curry running around the court. That's scary. Steph Curry with an easy 20 points as well today. I think Steph ini juga enak ya. I think this is good untuk Steph. Bisa istirahat di quarter keempat selalu. I think Steve Kerr would love that. Kalau bisa every game. Jadi Steph nanti energi bisa di save. Sampai mungkin kalau mereka masuk ke playin. Ataupun juga ke playoff. And I love Gary Payton Jr. bro. Dia tiap kali masuk itu kasih impact defensively langsung. Untuk going to the awards. Mungkin orang gak terlalu baik ngomongin. Dia tadi main. Kalau halnya cuma 13 menit. Tapi dia mencetak 3 steals. Tadi seinget gue. Jadi. Very happy sih. Untuk lihat si Gary Payton Jr. ini. Kita tau lah. Bagaimana ceritanya dia. Untuk bisa masuk ke Warriors. So. Yeah. Ini yang diharapkan juga sih. Memang Warriors fans dari Gary Payton. Tapi emang yang masih kurang sih. Masih kurang itu sih. Jonathan Kuminga ya. Jonathan Kuminga. Tadi mainnya dikit. Kalau cuma 2 poin ya. Masalah gue gak catu. Tapi statsnya. Kuminga come on man. This is the only guy. They need to wake up. Dan juga bisa contribute. Karena kalau Kuminga udah bisa. At least 18 to 20 poin per game. They are complete man. And they're gonna be more scarier. So. Let me know. Apakah mungkin Warriors harus. Memikirkan. Untuk trade Kuminga. For a big man. Maybe it's too early. But I don't know man. Let me know guys. In the comment section below. So. Itulah Warriors. Yang. Yang having an amazing start. In their first 2 games. Karena kita bahas debutnya Clay Thompson dulu. Kemarin ini. Dama Dallas Mavericks. Dimana Clay mencetak 22 poin. 6 dari 10 3 poinnya. Dan juga 7 rebound. Hanya dalam 26 menit. Dallas kemarin menang 120 106. Dari San Antonio Spurs. Clay Kung Hala juga menjadi pemain Dallas. Yang mencetak 3 poin terbanyak. Dalam debutnya. Tapi. Emang sih. Enak main sama Kyrie. Main sama Luka. Dimana. Lo akan mendapatkan banyak sekali. Good looks. Ataupun juga even. Open looks. Dan lo bisa lihat. Kemain chemistry nya Captain Clay. Yang sama Luka tuh. Udah. Bermin menyatu. Keliatannya udah ya. Di babak kedua tuh. Luka beberapa kali. Passing ke Clay. Gak ada yang jaga. Dan langsung tuh. Dia muter balik. Udah celebrate. And he knew. Luka just knew. Kalau Clay akan masukin 3 poinnya. Beda. Kalau sama tahun lalu. Dia over ke THC. Gak mungkin. Dia kayak gitu juga. Tapi Luka main. And Clay. Kalau. Clay bisa keep this up. Ya mungkin emang. Bener-bener. Dia ada real missing piece. Untuk si Dallas Maris. Tapi defense nya. Persih parah sih. Itu. Berapa langkah. Gak ada yang jaga. Si Clay Thompson itu. Wah. Kacau sih kacau. Tapi Luka main juga slow start. Sebenernya ya. Early in the game. Tapi. Luka. Luka. Tetap hampir. 30 points. Triple double. Main ini. Dia selesai 28 points. 10 rebound. And 8. Assist. Sedikit stats yang menarik. Tentang Luka. Luka itu rekordnya 4-0. Lawan Mambi sekarang ini. Di NBA. Tapi emang Luka juga bilang sih. Kalau. Ngoper ke Clay. Automatic assist. Kemain. Ini. I just so beautiful though. To see. Clay and Luka. I think. Gue juga happy. Kalau ngeliat Clay itu. Bisa happy lagi main basket sih. Itu aja sih. Yang gue pengen liat dari Clay. Terus. Dia ada satu. Luka gila sih. Ada Luka magic sekali tuh. Assist depannya. Wambi ke PJ Washington. Gue gak tau sih. Gimana dengan PJ Washington. In the corner for a 3-point shot. That was crazy. That's why. They call him. Luka magic. Tapi. Kyrie malah di kuota 4-4. Malah duduk. Gak bermain. Dia hanya main 27 menit. Tapi tetap nyumbang 15 poin. Untuk Dallas Mavericks. Tapi yang paling impressive mainnya. Big mannya mereka. Yang masih muda. Masih 20 tahun. Yaitu Derek Lively Jr. Dimana dia. Oh my God. In 28 minutes. Hampir triple double guys. Dia. Dia 15 poin. 11 rebound. Dan juga 6 assist. Dan ini 6 assistnya. Merupakan career high. And of course. Dia shut down. Wambi. Oh my God. Seru banget sih. Ngelatin Lively main. Laman Wambi. Memang ada dunk gak ya? Kok gak ada satu slam dunk deh. Derek Lively depannya Wambi. Tapi dari Lively ini. Gue gak tau ya. Maksud gue. Mungkin emang. Jason Kidd penelnya. Dia off the bench kali. Gak mau start. Dia kali. Karena kita tau. Of course. Dia lebih baik dari Daniel Gafford. Tapi Daniel Gafford. Dia lebih baik dari mulai. Mungkin karena Daniel Gafford. Cuka foul trouble. Jadi mungkin. Biar habisin foulnya dulu lah. Sebaru sih. Derek Lively masuk. Tapi. Wow man. Gila. Bener-bener outplayed Wambi sih. Gimana ini sih. Derek Lively. Gimana Wambi couldn't find his rhythm bro. Wambi 5 dari 18. Dan hanya selesai dengan 17 point. Rough start untuk Wambi. But in the Spurs gonna be fine. Gonna be fine. Tapi yang pasti. Gila. Derek Lively man. I like him a lot man. I like him a lot. And Dallas hockey banget sih. Punya dia di timnya sih. And what's up with Tadis Halliburton guys. Gila Tadis Halliburton. Tadis Halliburton sih nembaknya sih. Di dual game awal ini sih. Wah kayaknya lebih jago gue. Gimana di PPUG sih. Daripada dia. Karena rough start. Banget sih. Hari ini malahan dia 26 menit. 0 point. 0-8 field goalnya. 1 TO. Dan juga plus minusnya. Minus 23. Di depannya Spike Lee and York. Pak Ali sering banget nge-troll New York sama Spike Lee. Apalagi mereka tau. Lo kan ngalahin New York. Di playoff. Jadi. Wow. Dia leti check sih. Untuk Tadis Halliburton. Hari ini. Pesos look really bad though. Di bantai MENU YOK ini. 123.98. You cannot be scoreless bro. Lawan rifle lu sih. Cause they gonna talk a lot of shit about you. Sampe ada posternya. Missing person. Hari ini Tadis Halliburton. Lesson. In Madison Square Garden. Aduh itu ngakak banget sih. Tapi. Damn bro. He's an all star. He's an Olympian. Gak bisa sih productionnya. Kayak gini sih. This is so sad. Menurut gue. Dia pun bilang sih. Kayaknya don't worry. I'll get it. Besok gue off day. Gue akan nembak-nembak di gym. Ya lu gak worry. Yang worry mah fansnya. Pacers aja internet lu. Kayak begini. Untuk mulai season ini. Halliburton. Dari 3 point. Itu 1 dari 16 guys. Wuh. That's rough bro. Tapi tadi Halliburton. Dijoga abis ya. Masih Mikael Bridges. Mikael Bridges sebenernya gak kasih dia napas sih. So you gotta give Mikael Bridges a lot of credit today. Offensively juga Mikael Bridges very productive. 21 point. 8 dari 12 nembaknya. Dan juga 5 assist. Tapi for the whole game. Starternya Nick sih. Hari ini sih. Baru nih kelihatan nih permainannya ya. Jalen Brunson 26 points. Cat a strong double-double. 21 points and 15 rebound. Even Josh Hardy 20 point guys. Hari ini mereka kayaknya pengen make a statement. Kalau. Ini Pacers not gonna beat them again. Kalau ketemu lagi di playoff this year. Ya tapi spotlightnya Pacers hari ini hanya untuk obi-cobin. Yang ngambil bola nyangkut dari papan. Atas papan. Gila sih. Itu vertikalnya tinggi banget guys. Sembilan tinggi tuh vertikalnya. Oke. Itu adalah game-game yang gue ingin bahas. Gue tau baik banget game yang gue skip. Gak mungkin gue akan bahas semuanya guys. Jadi. Karena ini gue mau kasih liat deh kalian. Highlights antara Lemelo Ball peluang Triong hari ini. Kalau kalian belum sempat liat highlightsnya. You guys have to see it. Ini bener-bener seru banget sih highlightsnya. Lemelo versus Triong. Both guards put on the show. Triong 38 points. 10 assists. Dan juga 4 steals. Sedangkan Lemelo Ball 34 points. 9 dari 14. 3 points-nya. Dan juga 4 assists. Sayangnya. Lemelo hari ini 10 TO. Dan juga 4 out. Hornets pun hari ini kalah tipis. 125-120 dari Atlanta Hawks. Tapi Trey man. Kayaknya gak ada DeJounte. Kayaknya cocok melayani main sama Dyson Daniels. Gue bisa liat kayak. Dia lebih fluid. Lebih semangat. Energinya lebih ada sih mainnya untuk Atlanta Hawks. Karena ini gue suka banget sih. Addition-nya Dyson Daniels. Mungkin Dyson Daniels gak perlu bola kali ya. I think he just love playing defense. That's why kayaknya it works. This backward tandem works. Untuk Atlanta Hawks. Dan gue penasaran sih. Nanti dia sama Jalen Johnson. Zachary Sashay. Sama Onyeka. Itu bisa melangkah seberapa jauh di season. Tapi just watch the highlights guys. Trust me. Menghibur banget. Dan hari ini Milwaukee Bucks balik ke setelan pahabrik guys. Maka hari ini dari Cikagobel. 133-122 at home kalah. Pahal tadi Yonis udah keren banget tuh. Ngedung over Nikola Vucevic. Tapi tadi emang Bull sih nembak 3 poin-nya agak di luar nalar sih. Mereka hari ini mencetak 21 3 poin. Kobe White man. He was just too hot. Kobe White hari ini 35 poin. Termasuk 7 kali 3 poin. He is him though. I think this is his team. I think Zach Levin udah harus merelakan bahwa ini adalah timnya Kobe White. Because Kobe White is so talented. Dan juga. Ya dia bisa nanyetak banyak poin sih. Hari ini pun juga dia ngelewatin rekore Ben Gordon. Di Chicago Bulls untuk 3 poin. Zach Levin tapi juga oke sih hari ini. 25 poin. Konghal tadi juga Nikola Vucevic double-double. Jadi. Ini kelihatannya adalah pace. Yang si Billy Donovan mau mainin. Karena tahun lalu mungkin ada The Marr beberapa season ini. The Marr selalu suka mainnya kan mid-range. Suka ditahan-tahan. Suka ISO one-on-one. Tapi kayaknya dia pengen main cepet kayak gini sih. Billy Donovan think he love the pace. Jadi. I like it. I like it. I'm very excited for the Bulls tuh. Apalagi nanti kalau Lonzo udah lebih tune in. Dan juga udah lebih oke. Lebih banyak menitnya. I think Bulls gonna surprise a lot of people. All this season. Dan terakhir gue mau kasih liatnya nih. Game winning blocks dari Zion Williamson. Gokil sih ini block ya men. Diambil bolanya si Anthony Simons. Di mid-air bro. Udah sakit deh si Zion. Tapi hari ini. Statsnya luar biasa. 16 poin. 11 rebound. 7 assist. Dan juga 4 block shots. Jadi kalau yang punya dia di NBA Fantasy. Lumayan banget sih. Sebelum itu juga Brandon Ingram. Hits a tough fadeaway jump shot. Itu juga kalah di depannya Anthony Simons men. Anthony Simons itu kayaknya. In the last 2 minutes. Rough banget sih dia men. Pelicans menang tipis sih. 105-103. Dari Portland Trail Blazers. Tapi yang paling mantep. Ini pemain fantasy gue juga. Of the best. Jordan Hawkins. 24 poin. He was hot. Itu aja sih game-game yang gue ingin bahas. Gue besok gak tau sih. Bikin time out atau enggak. We'll see. Gue besok akan di rumah atau enggak. Tapi yang pasti. Terakhir gue mau kasih tau. Bahwa. Prediksinya kemarin. Betul lagi guys. Dallas menang atas Anthony Spurs. Belum ada 10 game. Tapi gue kayaknya paling suka sih. Besok Spurs kayaknya. Ngalahin. Houston Rockets. Walaupun gue tau hari ini Houston Rockets. Abis ngalahin Memphis Grizzlies. Tapi kayak besok gantiin lah. Besok Houston main jelek dulu lah. Jadi. Besok gue pilih San Antonio. Untuk bisa ngalahin Houston. Jadi itu aja sih guys. Dari gue hari ini. Thank you so much guys for watching. Really appreciate everybody. Spending your weekend with time now. Jangan lupa guys. Jangan lupa kasih like. Jangan lupa kasih komen. Once again. Appreciate everybody for the support. Love you all. And I will see you guys again. Very soon. Peace out everybody. Bye. 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 Bye.